Pemirsa Ketua Tim Penggerak PKK Muarujambi Faradila, Sambangi Adam dan Ayu, orang tua dari bayi kembar tiga, yakni Aziza, Alia, Afifa, yang dilahirkan secara normal. Ketiga bayi kembar ini merupakan warga Desa Senaung, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Muarujambi. Usai menghadiri acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Desa Senaung, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Muarujambi, Faradila, Dampingi Kader TPPKK Kejamatan dan Desa, mendatangi kediaman Adam dan Ayu. Adam dan Ayu ini merupakan orang tua dari bayi kembar tiga yang baru dilahirkan secara normal. Bayi yang diberi nama Aziza, Alia, dan Afifa, tentunya hal ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah melalui puskesmas dan bidan yang ditunjuk untuk mengawasi bayi kembar tiga tersebut secara intensif, baik dari gizi dan kesehatannya. Disampaikan oleh Ketua TPPKK Muarujambi, Faradila, bayi kembar tiga ini sangat langka di Muarujambi, ditambah lagi dilahirkan secara normal. Dan tentu hal ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah melalui bidan desa agar dikontrol dan dicek terus bayinya, terutama pada gizi, kesehatan pada ibu dan bayi kembar tiga. Ini saya rasa kejadiannya agak langka ya, karena biasanya benar dua, tapi Alhamdulillah bisa lahir dengan selamat dan melalui proses normal. Jadi kita berharap mudah-mudahan anak-anak ini sehat-sehat, nanti ibu desa, ibu bidan yang akan memantau perkembangan gizi anak-anak tersebut. Jadi itu perhatian khususnya Bu ya? Iya. Dalam kesempatan ini, Ketua TPPKK Muarujambi turut memberikan santunan bantuan untuk orang tua bayi kembar tiga. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!